Meluncur ke TKP, siap, 86 Pananam Komendan, nanti langsung merabatnya menang Ya siap, gerut, langsung kita ke bagian saya ya Ada musik reggae di sana, belum bubar Tim Jaktor menerima laporan bahwa di lokasi Jalan Juanda terdapat musik reggae Dimana musik tersebut di Kota Depok sudah dilarang pergelarannya Dan ternyata musik reggae tersebut sudah dikebarkan oleh petugas keputusan dari Kota Depok Saya juga sempat bertemu dengan penyelenggaranya Saya sudah bilang sama seluruh kawan-kawan saya Hubungan dengan Pak Kasat Intel yang bagian isi pericinan Tapi kalau nggak isi ini kan bisa kita bubarkan Reggae identik dengan musik anak muda Namun diselewengkan saat mereka menikmati musik reggae tersebut Mereka imbangi, mereka konsumsi miras maupun diduga obat-obat terlarang lainnya Karena rawan, kemarin kasus di Kota Depoknya Manggis, ada korban Jangan sampai ini terjangkau Ketika saya ngobrol dengan penyelenggara, tiba-tiba di depan musik reggae tersebut ada motor yang jatuh Berarti, 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 berarti Samen, matikan dulu Samen, perkenangan, samen, kaki, samen Kaki saya sakit Oke, oke, oke Oke, samen, tahan motor, ya oke Oke, bang Kesel aja Oke, jangan pengen jalan Oke, bang Ya, duduk bang, duduk bang, duduk bang. Ada yang mana? Sobat, aku pencet dulu, tunggu dulu. Kalau saman saya pencet sakit, berarti saman ada yang luka. Yang ini doang, bahwa sakit bang. Oh iya, ini berarti keselius saman ya? Oke, oke, santai, santai. Saya angkat dia ke pinggir jalan. Saya periksa di bagian mana yang sakit. Setelah saya cek, ternyata kaki keselius. Saman dari mana tadi? Habis ngantar teman ke RTM. Saya mau anap pulang, ngukur rumah kakak. Motor ngaput dari belakang, nyenggol saya. Oh iya, iya. Saya mau nendang gitu. Tapi yang anu udah langsung kabur tadi? Kabur, di poncengan berdua. Tinggal di mana, tinggal di mana? Iya, teman samsan, di pokok jualan. Iya, nanti kita antarin ke sana kalau saman nggak bisa naik motor. Ya, kaki-lain nggak? Tagi aja, kaki aja ya. Ada minum nggak? Di mobil aja minum. Ada minum saya. Kasih, kasih. Saya tanyakan kenapa dia jatuh. Katanya dia disenggol ilik pengendara lain. Dan pengendara itu setelah menyenggol, dia melarikan diri. Jodih, ambil minum aja, Jodih. Iya, iya, iya. Ada nggak? Ada nggak? Nggak apa-apa, nggak usah dirimu. Cuma ke kilir aja. Iya, iya. Dari samping. Gimana? Sakit nggak? Ya, pelan-pelan ditahan tuh ya. Coba tahan-tahan belakangnya, belakangnya. Nggak apa-apa bang, sebetulnya ini. Makan, saya pencet. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nenai? Saya pencet, nggak apa-apa, kan? Iya. Nggak apa-apa ya? Yang sini aja? Iya, iya, iya. Oke, oke. Minum dulu, minum dulu. Minum dulu ya. Oke, ditenangkan dulu. Jangan kepikiran motor, nanti kita anterin pulang kalau sampai nggak bisa naik motor ya. Saya tawarkan, apakah perlu dibawa ke rumah sakit atau cukup langsung pulang? Bisa, bisa. Latih aja dulu. Oke. Lepas, dapat. Kalau nggak bisa, naik mobil saya. Angkel ini, Pak. Nggak bisa? Lama aja, Pak. Nggak apa-apa, saya anterin, nggak masalah. Nggak, 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 nggak. Setelah saya cek, ternyata dia baik-baik saja. Dia akhirnya pulang. Nah, lantai pelan-pelan aja. Ntar nyampe rumah, ya. Parutin jahe. Terus diikat. Insya Allah, besok udah bisa. Kembali ke konser rege tersebut. Saya dialog dengan masyarakat sekitar. Oke, udah nggak ada apa-apa. Kamu mau jalan silangkan, ya? Iya, mau. Tadi mau bubarin itu rege-rege tadi. Iya, mau bubarin Pak. Udah, 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 udah bubarin. Inilah perilaku yang tidak saling menghormati. Satu sisi ada orang berduka, satu sisi menyelenggarakan koser yang hingar-hingar. Tadi udah ditipak, tapi ngeyel sampe jam 12 gitu. Jam 11 udah saya berhentiin tuh tadi. Mas orang kesini? Iya, saya kesini tuh tadi. Tapi nggak mau. Ya, mentang-mentang ya, cuman saya rakyat biasa ya, mungkin. Itu juga rakyat biasa. Nah, cuma kan? Tidak berespon, masalahnya. Ini ada yang meninggal. Makanya diperiksa ini sama, mau dibawa ke Pores ya, pemiliknya ya. Iya. Akhirnya petugas dari Pores Tadepok berikut Jaguar memastikan bahwa konser tersebut betul-betul bubar. Selanjutnya tim Jaguar melaksanakan patroli mengarah jalan Raya Pogor. Di dalam perjalanan ada sebuah motor yang menyalet konvoy patroli Jaguar dengan ugal-ugalan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.